Assalamualaikum teman-teman Sekarang Hanif berada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Dan hari ini kita akan melihat bagaimana suasana di sekitar Masjid Raya ini Kita akan keliling-keliling dan berbagi kepada teman-teman beberapa hal yang unik disini Semoga bermanfaat ya Check it out Yang pertama, kita akan melihat tempat penjualan sirih manis khas Aceh Yang berada tepat di depan pintu bagian utara Masjid Raya Baitur Rahman Sirih ini dimakan mentah-mentah setelah diberikan berbagai jenis campuran Yang dipercayai banyak memiliki manfaat bagi kesehatan Dan selanjutnya kita akan sedikit melihat beberapa kuit tradisional yang ada di pikiran pasar Aceh Sekarang Jantung Baris Ini bolu ikan ini Bolu ikan Dodol Ya, dodol Aceh Mesekat Aceh Dodol sama mesekat Ya, penajuh itu Yang patah, Pak? Yang dua pulak ini Yang baru, Pak? Yang baru, Pak? Yang baru, Pak? Yang baru, yang baru Yang baru, yang baru Yang baru, Pak? Yang baru, Pak? Yang baru, Pak? Lain, Pak? Yang baru, Pak? Ya, eh campur, Bang Eh campur Cindul, cindul Kendul, kas Aceh Dan masih banyak kita jumpai Pedagang Jamstone Yang berjualan di sepanjang jalan pasar Aceh Suleman Gading Suleman Gading Di luar punya Kalau yang hitam ini Aceh Asli punya Black jet Jadi yang batu yang dari Korea itu Asalnya batu dari kita Jadi yang ini gunung Kalau yang ini sungai Indokres Biosonar Pergagang batu Macet Nah, ini belum pasang Ini gagang yang terpasang Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang kita akan mengunjungi salah satu warung yang menjual makanan khas yang ada di sekitar masjid raya yaitu mie kocok dan es jendol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah setelah jalan-jalan capek dan kita lapar hari ini kita mau makan mie kocok khas bandar Aceh yang ada di samping masjid raya Baitur Rahman ada beberapa tempat mie kocok disini yang tampilan mie kocoknya seperti ini mie kocok khas bandar Aceh dan ada cendol khas bandar Aceh juga ini sepanjang dia selamat menikmati Mie kocok di Bandaceh terkenal dengan kuahnya yang hampir bening seperti ini, seperti kuah sup ya, kemudian mie-nya yang warna kuning muda dan kenyal, kemudian ada taburan daging cincang, ada togi dan bawang gorengnya, cuma ini saja komposisinya, tidak terlalu banyak. Dan umumnya ditambahkan dengan 2 add-ons ini, yaitu telur rebus dan perkedel. Kita ambil perkedelnya satu, tapi telur rebusnya juga. Ya, seperti ini saja tampilan mie kocoknya, tapi mie kocok legend Bandaceh ini sudah bertahan hingga puluhan tahun, Masya Allah. Langsung saja kita coba, minyak dulu. Bismillah. Rasa minyak lembut banget, keren banget, top. Ini mie yang seperti ini yang lain suka, minyak lembut, kita makan minyak tok saja sudah enak, Masya Allah. Sekarang kita coba kuahnya. Bismillah. Rasa kuah kaldu sapi, harum dengan daun seledri, Masya Allah. Kemudian dagingnya terasa banget, agak sedikit asin, tapi enak banget, luar biasa, Masya Allah. Apabila mie ini dipadukan dengan kuah dan potongan dagingnya, akan menjadi sensasi yang luar biasa, Masya Allah. Bismillah. Sekian sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.